okawari minasan konnichiwa oke kembali lagi di Leslimar channel nah sesuai dengan pembahasan judul yang dibawah yang tertera kita akan membahas tiga kata preposisi unik dalam bahasa Inggris yaitu in on dan at tapi sebelum itu kalian subscribe like dan nyalakan tanpa tombol lonceng notifikasinya oke sekarang kita lanjut ke pembahasannya nah teman-teman tiga kata ini in at in at dan on ini sering kadang membuat kita bingung bagaimana cara penggunaannya penggunaan yang tepat dan bagusnya kita gunakan itu cocok ketika orang-orang mendengarnya tidak membingungkan mereka nah sekolah gitu ayo kita mulai saja langsung jadi ini artinya ini artinya di dalam ketika digunakan dalam prep posisi place atau prep posisi tempat dia menunjukkan alamat yang sangat luas yang sangat general jadi ini ini penggunaannya sangat general sekali sangat luas kan nah contohnya nih ada seorang cowok yang tanya kamu seperti seperti hi sweetie where do you live gitu terus kamu nggak suka ditanya seperti itu saya sakitnya kamu Your Life in Jakarta atau 있in Mana 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 moment aku harus dij small detail jadi itu sangat sangat general sekali Jakarta maupun Mana 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 perseillos jungle ini sehingga cowok tersebut tidak tahu kamu tinggalnya kan amatnya yang lebih k NASA dia tidak tahu kalau dia cuma tidak tahu kamu tinggalnya di Jakarta, kamu tinggalnya di mana wari tapi tidak tahu jalan yang sangat detail, tempat kamu itu tepat di mana-mana di sebelah mana nah seperti itu dalam penggunaan lainnya juga, dia bisa menunjukkan suatu tempat atau benda yang tertutup misalnya itu, in the box, in hotel, oh pokoknya tempat-tempat yang tertutup ya, in house, homestay, ya seperti itulah pokoknya lalu penggunaan dari kata on, kalau kalian sudah menonton video last number yang ini kalian akan tahu penggunaan on itu bagaimana nah on sendiri itu artinya di atas untuk penggunaan preposisi place, on ini digunakan untuk menunjukkan tempat yang agak lebih spesifik daripada in tadi tapi on ini tidak terlalu general maupun tidak terlalu spesifik artinya ketika ada yang menunjukkan tempat last number, kan last number tinggal di andai dua nih last number tinggal di andai itu dua, terus ada yang menanya alamatnya last number di mana nah, last number tinggal bilang, oh, I live on andai straight last number ngomongnya gitu, tidak menyebutkan nomor dari jalan itu nah, on ini ada aturan lain ketika menggunakan on karena on ini merupakan artinya di atas maka harus sesuai dengan peraturan yang ada bahwa on juga bisa dipakai ketika ada suatu benda yang di atas atau yang ditaruh di atas suatu benda penampang atau di atas suatu benda seperti itu misalnya on the table or on the floor or or on the bed on the back on the bed ya, pokoknya benda itu harus di atas sesuatu untuk warna boleh digunakan seperti your handphone on the table dan lain sebagainya nah, coba terus kita lanjut ke yang add nah, add ini lebih spesifik dari in maupun on tadi jadi ketika kayak last number, nih last number ngomong sama temannya last number temannya last number ini sudah sangat dekat sekali sama last number terus last number langsung wow 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 i live at 2 anday street gitu jadi lastnya tinggalnya last number tinggalnya di anday 2 nah add ini juga saking saking spesifiknya ketika kalian tinggal di appartement kalian tinggal di appartement kalian bisa mengikuti sertakan nomor dari appartementnya kalian itu nomor berapa nah, setelah itu add juga bisa menunjukkan suatu tempat suatu tempat yang dimana ketika kalian maybe kalian mempunyai janji sama teman-teman kalian atau siapa orang-orang kalian your boyfriend or your parents or your friend terus kalian berjanji di suatu tempat kalian bisa menggunakan kata add ini yang lebih spesifik contohnya for example kalian ngomongnya i will meet you at the homestay or i will meet you at a market begitu terus bisa juga kalian apa itu mengatakan tanpa ada kalian di dalamnya seperti misalnya i saw i saw what's book collection at the sanggeng bookstore tapi sanggeng ada ya bookstore nggak tahu kalau lesleyward tahunya di sanggeng cuman toko buku pengamawar kalau sanggengnya sendiri lesleyward nggak tahu teman-teman itulah pembahasan dari tiga kata preposisi yang cukup unik yaitu in on dan end berapa kalian bisa belajar dan menggunakan kata-kata ini dengan bangku dan benar oke sekian dulu di lesleyward dan sampai jumpa